Intro Kami mengundang Anda pemirsa untuk bisa berberikan komentar bergabung bersama kami di www.inyustvmobile.com terkait dengan kalau Anda merasa miris dengan dunia persepak bolaan atau mungkin dunia olahraga sudah ada ancaman dari komisi 10 tidak akan mengeluarkan anggaran sudah hadir narasumber satu lagi di studio saat ini Zuhairi Misrawi tim transisi dari Kemenpora tim transisi nasional ya tidak ada pimpinan siapa-siapa kan ya cukup satu pimpinannya kan tim transisi dari Kemenpora baik saya ke PSSI pimpinan Lanyala nanti saya salah lagi nih dari Pak Haryo sendiri kalau Anda menanggapi apa yang sudah disampaikan nah ini tidak tertulis jelas sebenarnya pimpinan siapa yang diundang oleh Kemenpora iya saya belum mau menjawab pesannya dulu tapi yang pasti saya ingin klarifikasi bahwa PSSI itu cuma satu PSSI cuma satu? PSSI hasil KLB di Surabaya yang terpilih adalah Pak Lanyala Mataliti yang sekarang kepengurusannya sudah terbentuk begitu oke itu tidak ada PSSI yang lain apakah itu PSSI Johar, PSSI Kemenpora, PSSI apa tidak ada itu itu bicara PSSI apa pembukuannya 17 April? bicara pembukuannya 17 April itu adalah produk hukum yang sudah dianulir oleh penetapan PT UN kan? artinya apa? nggak bisa lagi Kemenpora mau berdiri sebagai apa, mau ngaku sebagai apa terus merasa kedudukannya lebih tinggi daripada badan peradilan nggak ada cerita itu, PSSI nggak ngelihat ke sana ini Gusmis posisinya juga sudah dianulir loh saya kira memang kita harus berbicara berdasarkan fakta wow fakta pertama bahwa PSSI yang sah secara hukum Indonesia adalah di Kementerian Hukum dan HAM adalah PSSI Johar jadi saya kira ini komisi 8, komisi 10 harus merujuk kepada legalitas yang tercantum di Kementerian Hukum dan HAM bahwa kalau kita saat ini berbicara PSSI mohon maaf kami tim transisi sudah berkomunikasi langsung dengan Kementerian Hukum dan HAM bahwa yang diakui pemerintah sampai saat ini adalah PSSI Johar itu poin pertama poin kedua bahwa tim transisi belum dianulir belum, sidangnya masih berlangsung dan nanti keputusan akhirnya masih berlangsung sekali jadi saya kira PSSI tidak PSSI mohon maaf jangan menyebarkan fitnah informasi tidak benar kepada masyarakat ini dibicaraan pelan tapi agak marilah kita hargai proses hukum ini dan kami dari tim transisi tentu saja niat kami adalah membenahi sepak bola nasional dan sebenarnya kalau mau jujur PSSI mestinya logowos saja terutama lanyalah logowos saja berikan kepada pemerintah untuk memperbaiki sepak bola nasional karena bagaimanapun nasib sepak bola kita saat ini sangat luar biasa terpuruk terpuruk prestasinya, judinya, pengaturan skornya, dan lain-lain jadi kita teman sangat dekat saya kalau setiap undang dia saya gak bisa membantah cuma tunjukkan Gus dimana di belahan dunia yang ada sepak bolanya itu diatur oleh pemerintah enggak ini kan transisi sifatnya jadi mengantarkan untuk dibentuk kemudian PSSI baru yang nanti akan menata kembali sepak bola nasional jadi ini contoh bentuk daripada penyesatan kepada publik kenapa saya katakan penyesatan kepada publik bukan orang hukum bicara hukum sudah ada penetapan pengadilan pun dikatakan itu bukan putusannya masih dibanding Pak bukan masalah dibanding dan itu putusan selai ya putusan selai putusan selai yang sudah menyatakan selama proses peradilan masih berjalan dan tidak meniadakan SK yang dikeluarkan elemen moral kalau ini ngobrolnya dua-dua langsung gitu kita kayak boy bands gitu ya kita gantian kita gantian kita gantian saya diam sekarang saya bicara dulu kalian diam begitu jadi saya harus menjelaskan itu siap-siap silahkan semua argumen Pak Haryo itu patah semua tadi kalau jujur dengan hati Nurani ini bulan Ramadan ini bulan Ramadan jadi kalau jujur komisi 10 jadi Pak Haryo kalau jujur saya teruskan dulu ya saya kasih teruskan dulu itu bicara masalah aturan lalu bicara masalah pengelolaan tadi seperti dikatakan oleh Bang Ege dimana ada di dunia ini yang persepak bolaannya ditangani oleh pemerintah tidak ada kenapa? karena pemerintah tidak bisa berdiri sebagai federasi pemerintah tidak didirikan oleh akte notaris pemerintah juga tidak mempunyai internasional federasi jadi dari mana pemerintah ngaku-ngaku? ini kan pembodohan publik namanya silahkan anak Ege ini pura-pura tidak tahu ya 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 saya mau tentu saja bagaimana kita belajar dari Australia oke ketika sepak bola Australia terpuruk maka pemerintah turun tangan melakukan reformasi pembenahan dan hasilnya apa Australia sekarang menjadi raja sepak bola di Asia jadi intervensi pemerintah itu dalam konteks membenahi mereformasi bukan mengambil alih tugas PSSI kami tim transisi secepatnya akan mengadakan kongres luar biasa yang akan memilih pengurus baru dengan konsep baru untuk masa depan sepak bola nasional saya sedikit pak ini tugas saya habis itu ke bapak ya saya yakin Gus Mis ini juga cerdas tapi pura-pura tidak tahu bahwa kongres yang semacam itu harus dilakukan oleh sebuah tim entah namanya tim normalisasi yang diputuskan oleh FIFA sampai disitu Gus jadi begini DPR DPR khususnya komisi 10 apa gak paham soal hukum yang disebutkan oleh Gus Mis? bukan gini saya setuju dengan pendapat beliau pertama bahwa transisi kita ini bukan saya memang juga di komisi 10 saya katakan bahwa saya tidak bangga dengan prestasi oke prestasi yang ada sekarang betul saya bilang gak ada apa yang kita banggakan tapi soal legalitas itu PSSI lanyalah gimana? betul kemudian kita bicara mengenai memang senang atau tidak senang kita tidak bicara yang sudah selesai Pak mungkin masalah itu kan hukum ini masih dalam proses untuk legalitas dan sebagainya yang kita bicara sekarang secara fakta bahwa lanyalah itu ada disitu sebagai ketua saya katakan Pak Menteri Pak Menteri kalau anda gak setuju dengan Pak Lanyalah kasih kesempatan kasih target dulu beliau itu jangan baru dipilih kongres langsung disikat habis langsung itu maksud saya ya jadi saya katakan saya tidak kenalannya lah saya tidak bangga dengan prestasi sekarang tetapi berikan kesempatan kepada mereka yang sudah berproses secara demokratis supaya mereka bekerja dulu kalau targetnya tidak terpenuhi oke mungkin seribu persen kita dukung adakan kongres luar biasa dan sebagainya dan sebagainya itu maksud saya saya ke Mas Yusuf dulu nih Mas kalau dilihat ini juga pernyataan dari Gusmi sebagai dari tim Transisi sepertinya Menpora gak akan bersedia nih bertemu dengan PSSI pimpinan dari Pak Lanyalah ya begini kita harus kembali ke belakang yang paling belakang lah jangan terlalu jauh ke belakang karena begini terlalu jauh kami tidak kami sebenarnya tidak peduli siapapun ketua mem-PSSI andaikan PSSI tidak ada masalah tentu saja kami negara membiarkan PSSI melakukan tata kelola sepak bolanya secara independen itu artinya yang bermasalah sebenarnya ke pengurusan lalu dong begini Pak dulu kita dulu kita kan memberikan rekomendasi mengeluarkan rekomendasi terkait dengan penyelenggaran Liga yang kemudian tidak memperbolehkan dua klub itu andaikan nih misal andaikan kemudian rekomendasi itu dipenuhi dipenuhi oleh PT Liga dan PSSI tadi saja tidak akan ada urusan setelahnya misal kalau itu terjadi ya kalau itu terjadi sorry Bang ada proses dimana kemudian ada perdebatan boleh kita berhenti disitu supaya kita jangan terlalu ke belakang oke ini sudah terjadi sudah kepalang tanggung dan saya kira kita semua yang peduli terhadap sepak bola kita yang peduli ya memang mulai harus memberikan masukan-masukan yang konstruktif bagaimana menyesuaikan masalah ini jadi gini untuk saya setuju saya menyambut ajakannya Rizka jadi sekarang kalau kemenpora tidak mau misalnya melaksanakan ya apa yang dipersyaratkan itu tiga syarat tadi yang pertama saya bilang aman ya kalau mencabut sanksi FIFA susah lah FIFA yang harus rapat di komite eksekutifnya ya justru yang lebih mudah terlaksana adalah melaksanakan pertemuan dengan PSSI yang menurut DPR itu adalah PSSI LENYALA kalau itu tidak dilakukan DPR kedepannya mengatakan ada kemungkinan tidak akan mencairkan anggaran gitu ya dan PSSI mungkin gak takut juga eh kok PSSI kemenpora mungkin gak takut juga karena belum tentu juga kompak ini di komisi 10 ada KAI, ada KAI dan lain-lain Mereka belum menyatakan kompas loh Bang EG saya sederhana sekali menurut saya sekarang ini kalau kita lihat suasana batin masyarakat ingin perubahan tata kelola sepak bola nasional dan komisi 8 sebagai representasi dari masyarakat komisi 10 komisi 8 harus mendengarkan aspirasi masyarakat komisi 10 komisi 10 mendengarkan aspirasi masyarakat dan sejalan dengan amanat presiden ini kita jarang-jarang punya presiden yang serius memperbaiki sepak bola nasional dan presiden kita sekarang ini tegas meminta supaya dilakukan reformasi total oke saya setuju Pak mungkin saya balik sedikit KISRU ini kan sebenarnya sudah selesai kalau memang setuju sama-sama apa namanya menyepakati kesimpulan rapat yang sudah pernah ada intinya yang 10 Juni adalah Menpo ini mengetahui dari DPR Pak Fedy ini kayaknya kalau bicara soal PSSI pasti selalu ditarik ke belakang ini dikit aja satu menit satu menit setelah itu kita setuju Pak kita setuju kita hore pegang tangan semua kemudian datang berikutnya oh tidak bisa itu tidak dipakai katanya kesimpulan tangan sebenarnya sudah selesai makanya saya bilang Pak Menteri Pak Bapak ngerti nggak waktu Bapak tanah tangan ini bahwa kita sudah setuju itu saya kira memang lagi musim sekarang orang tanah tangan nggak ngerti apa yang datang tangan itu artinya Pak Menteri sudah tahu ini agak dalam ini sampai ke orang nomor 1 nih kalau gini saya gini aja sekarang pertanyaan saya kepada Mas Fedy tadi kan saya nanya ke Mas Yusuf bersedia nggak ketemu dengan PSSI-nya Pak Lanyalah jawabannya sangat muter-muter intinya nggak mau ketemu sebenarnya kalau yang lama-lama itu kan saya sudah bilang kalau pajak urusan dinas pajak kalau nggak bayar gaji pemain urusan dipotong nilai kalau ada kepengurusan ganda tunggu hasil pengadilan tapi sudah lah kita jangan jauh-jauh ke situ 10 Juni DPR sudah ketemu dengan Kemenpora dan disitu DPR sudah mengatakan PSSI-nya adalah PSSI-nya Lanyalah? Buka? memang kita waktu itu tidak pernah mention bahwa itu benar beliau tidak mention bahwa itu ke PSSI-nya Lanyalah tapi asumsinya asumsi selama pertemuan yang benar hebat ini kan nggak pernah nyebut Lanyalah jadi ini mereka pikir hebat amin po sebab kalau menyebut Lanyalah itu melanggar hukum melanggar hukum karena Lanyalah sampai saat ini belum disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hukum Pak yang ditugaskan oleh Lanyalah silahkan Pak menyebut nama Lanyalah aja udah melanggar hukum kita Pak iya, jadi saya nggak kepingin itu kita terlalu jauh membodohi masyarakat membuat misleading kepada masyarakat karena apa yang diucapkan tim Transisi tim Kementerian itu semua adalah omong kosong mereka tidak bicara pada sisi aturan tapi mereka bicara pada sisi kewenangan kekuasaan jadi seolah-olah apa yang dikeluarkan oleh penguasa adalah hal yang benar absolutely mutlak adalah hal yang benar ini yang tidak boleh dibiarkan oleh sebab itu sekarang kita meluruskan ini semua kita buka kepada masyarakat ini loh permasalahannya ada orang yang tidak komit yang namanya Imam Nahrowi jabatannya adalah Menpora karena sudah berkali-kali membuat kesepakatan dengan DPR berkali-kali juga menyatakan kepada publik bahwa kita terbuka untuk dialog dengan PSSI tapi tidak pernah ada satupun langkah-langkah yang diambil Rizka segmen ini kita tutup dengan pertanyaan aja takut gak Kemenpora dengan ancaman pembekuan dari PSSI? Pembekuan anggaran 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 oke baik anda jangan kemana-mana pemirsa tetaplah bersama kami di news.pol Indonesia merah daraku putih tulangku bersatu dalam semangatmu Indonesia separnya tu